Oke teman-teman, di bukunya Mas Bekti saya menemukan sebuah cetatan ya, sebuah tulisan atau sepotong tulisan di halaman 83. Kalau nggak salah teman-teman bisa lihat sendiri kalau punya bukunya. Di sini saya kutipkan, senjata scalper itu menggunakan analisa teknikal dan analisa volume. Nah teman-teman bisa lihat yang saya garis merah itu, garis bawahi. Oke, untuk analisa teknikal itu ada tiga ya. Tiga hal pokok yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama itu, yaitu tren ya. Bentukkan tren, apakah tren ini sedang naik atau turun. Yang kedua, support resistant. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang support resistant. Dan yang ketiga itu adalah volume teman-teman. Jadi volume ini masuk salah satu hal yang paling penting. Seperti yang dikatakan oleh Mas Bekti Sutikna di dalam buku beliau itu. Tapi di sini saya mau menambahkan kalau volume itu tidak hanya untuk scalper ya teman-teman. Untuk swing pun sangat penting ya. Untuk swing juga sangat penting. Kita lihat volumenya sebelum memutuskan masuk atau tidak. Oke. Sekarang kita lihat, kita cari dulu saham-saham yang volumenya tinggi. Kita pakai data saham Indonesia saja. Nah, di sini kita lihat di top stock ini teman-teman. Kemudian teman-teman pencet di atas ini. Nah, kita cari top volume ini ya. Oke. Kita melihat ada saham Gotoh, Friend, WinR, BP, True, Bumi, PTDU dan seterusnya. Kita lihat yang paling atas dulu Gotoh. Oke. Kita pakai mouse mandiri saja. Teman-teman bisa perhatikan di sini bagaimana kita memutuskan atau setidaknya kita menganalisa dulu volumenya sebelum kita masuk ke saham tersebut. Gotoh. Nah, ini dia kita cari catnya. Sorry. Cat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang saya bilang tadi teman-teman. Ini daily ya. Time frame daily. Ini untuk swing misalnya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini volumenya. Mulai dari bawah sini dia meningkat-meningkat ya. Kemudian dia naik. Kemudian dia koreksi lagi. Teman-teman bisa lihat ini volumenya. Dia set way. Dia terkoreksi tapi tidak terlalu turun teman-teman. Kemudian volumenya kembali naik. Tapi harganya belum terlalu tinggi ya. Belum terlalu naik juga. Nah, kemudian dia koreksi lagi. Nah, saat koreksi ini teman-teman bisa lihat juga volumenya tidak terlalu besar ya. Tidak lebih besar dari volume pembelian yang biru ini. Jadi, ada kemungkinan dia koreksi-koreksi lagi sedikit-sedikit. Perhatikan kalau volumenya, volume penurunannya makin menurun ya. Kemudian berubah menjadi biru volumenya, berubah menjadi volume pembelian, teman-teman bisa amati ini. Oke, kita lihat lagi yang lain. Misalnya di saham ADMR ini ya. Nah, ini lebih jelas di sini tuh teman-teman. Setiap hari volumenya makin meningkat, makin meningkat ya. Kemudian dia terbang. Apalagi ditambah lagi dengan golden cross yang teman-teman lihat di sini. Ada golden cross di posisi MA5 dan MA20. Teman-teman bisa melihat video kita kemarin tentang MA5 dan MA20 ya. Bagaimana kita mencari saham yang akan naik menggunakan MA5 dan MA20. Nah, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan support resistance, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada tiga pola atau tiga hal yang harus kita ingat yaitu trend, support resistance, dan volume. Ketiga-ketiganya teman-teman gabungkan ya. Kemudian baru kita memutuskan untuk entry. Dan seperti di saham ADMR ini, ini sudah sangat memenuhi syarat ya teman-teman. Dia juga di posisi support, dia juga golden cross, dan volumenya juga tinggi. Makanya saham ini terbang. Momentum seperti itu yang akan kita lihat di saham-saham yang akan kita tradingkan besok hari. Oke, demikian saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa diskusikan lagi bersama ya. Selamat sore dan happy cuan. Terima kasih. Terima kasih.